Pemirsa dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan di mana saham PT Cisarua Montendairi TBK atau CMRY atau CIMORI terpantau koreksi dalam dan sudah menyentuh auto rejek bawah atau ARB pada perdagangan sesi pertama Jumat siang tadi. Pelemahan signifikan saham CIMORI terjadi di tengah perseroan justru berhasil mencatatkan kinerja yang baik di sepanjang 2022. Saham emiten produsen dan pemasok olahan susu dan makanan PT Cisarua Montendairi atau CIMORI terpantau terkoreksi dalam dan sudah menyentuh auto rejek bawah atau ARB pada perdagangan sesi satu Jumat perpukul 9 lewat 24 waktu Indonesia Barat. Saham CIMORI sudah terjun bebas ke 6,86 persen ke posisi Rp4.750 per unit sahamnya. Saham CIMORI pun sudah menyentuh ARB sejak awal perdagangan sesi satu hari ini dan hingga penutupan perdagangan sesi satu posisi saham CIMORI tidak berubah. Koreksi dalam saham PT Cisarua Montendairi TBK terjadi di tengah perseroan berilis laporan keuangan yang baik di full year 2022. Dikutip dalam keterbukaan informasi perseroan, laba bersih CIMORI belesah 34,21 persen menjadi Rp1,06 triliun di 2022 dari sebelumnya pada 2021 sebesar Rp790,19 bilion. Kenaikan ini ditopang oleh penjualan yang naik 55,74 persen menjadi Rp6,37 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sedilai Rp4,09 triliun. Namun dengan adanya peningkatan aktivitas penjualan, perseroan mencatatkan beban pokok penjualan naik 74,52 persen di year on year dari Rp2,12 triliun di 2021 menjadi Rp3,7 triliun di 2022. Sementara dari perkembangan fundamental terbaru, perusahaan ekuitas asal Amerika Serikat General Atlantic telah resmi menjadi investor baru di CIMORI. Dalam siaran pers perseroan 10 Januari 2023 lalu, diketahui General Atlantic menginvestasikan dana sebesar Rp2,02 triliun atau setara dengan 5,64 persen kepemilikan saham CIMORI. Investasi ini diakini akan mengakselerasi pertumbuhan bisnis strategis CIMORI ke depannya. Berbagi sumber IDX Channel Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham CIMORI masih melemah cukup dalam di 6,86 persen dan ditutup di level 4750. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham CIMORI di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa. Dibuka di sesi pertama di 5.125, kemudian saham CIMORI langsung mengalami koreksi yang cukup dalam 4750 sampai dengan penutupan sesi pertama siang tadi dan hingga pembukaan di sesi kedua. Dan level ini masih berlanjut sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini 4750 melemah di 6,86 persen. 4750 merupakan level terendah dan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 5.125 dan merupakan level pembukaan pada sesi pertama pagi tadi. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham CIMORI dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Juli ini rata-rata bergerak di 4.100an ini. Kemudian di Agustus mengalami penguatan dan sudah menembus di 4.400an meskipun di September dan Oktober lebih cenderung atau lebih dominan bergerak di level 4.300an. Sementara di perdagangan November pemirsa, saham CIMORI sempat mengalami penguatan di 4.850, di Desember di 4.490, dan di 3 Januari kembali mengalami tekanan di 4.300. Bahkan di secara intraday-nya, CIMORI sempat menyentuh di level terendah 4.100an, tepatnya di 4.130. Sementara di sepanjang perdagangan Februari, saham CIMORI ini kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan di pembukaan sisi kedua 4.750, tapi secara intraday-nya di sepanjang Februari, saham CIMORI sempat menyentuh di level tertingginya di 5.150. Bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada pemirsa? Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price-to-ending ratio-nya, ada di kisaran 32.17x, PSR-nya di 5.94x, PBV dari CIMORI di 7.43x, sementara PCFR-nya ada di kisaran di 131.84x.